Intro Halo Sobat BMKG, bagaimana kabar Sobat sekalian? Semoga Sobat selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Saat ini kami melaporkan dari lokasi berlangsungnya Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tahun 2022 yang mengusung tema SDM unggul dan layanan prima untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Kami melaporkan informasi perakiran cuaca untuk 34 ibu kota provinsi di seluruh Indonesia yang berlaku untuk esok, Rabu 8 Juni 2022 bersama saya, Hasalika Nurjana. Sobat BMKG, saat ini di wilayah Indonesia terpantau adanya sirkulasi siklonik yang berada di perairan utara Kepulauan Bangka Blitung yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau wilayah konvergensi yang memanjang dari Kalimantan Barat hingga Bangka Blitung. Daerah konvergensi lainnya juga terdapat memanjang dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Bengkulu hingga Sumatera Barat, dan dari Papua hingga Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Kemudian bagaimana dengan perakiran cuaca untuk esok hari? Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bagi sobat yang berada di wilayah Sumatera, esok hari diperkirakan sebagian besar wilayah Sumatera akan didominasi dengan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Kecuali untuk wilayah Banda Aceh dan juga Padang yang diperkirakan esok hari cuaca akan berawan. Beralih ke wilayah Jawa, untuk wilayah Jawa esok hari diperkirakan sebagian besar akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan khususnya untuk wilayah Yogyakarta perlu sobat waspadai akan potensi terjadinya hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir. Untuk sobat yang berada di wilayah Kalimantan, khususnya sobat yang berada di wilayah Tanjung Selor dan juga Samarinda, cuaca esok hari diperkirakan akan berkabut. Sedangkan untuk wilayah Pontianak dan Palangkaraya, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Khusus untuk sobat yang berada di wilayah Banjarmasin, perlu sobat waspadai potensi terjadinya hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir. Kemudian untuk wilayah Sulawesi, esok hari diperkirakan sebagian besar wilayah Sulawesi akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Kecuali untuk sobat yang berada di wilayah Makassar, esok hari diperkirakan cuaca akan berawan. Bergeser ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, untuk wilayah Mataram, esok hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk wilayah Denpasar dan juga Kupang, cuaca esok hari diperkirakan akan berawan. Dan yang terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, untuk wilayah Ternate, Ambon dan juga Jayapura, esok hari diperkirakan cuaca akan berawan, sedangkan untuk wilayah Manokwari, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian. Kami menghimbau sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman www.bmkg.go.id atau dapat melalui kanal media sosial at info bmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info bmkg melalui smartphone sobat yang sekarang sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Juga jangan ragu untuk menghubungi kami melalui call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat dan sampai jumpa! Terima kasih atas perhatian sobat!